Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, John Lewi Kelihat Channel Hari ini saya akan mencoba membuat satu tutorial tentang bagaimana kot-kot lagu Salah satu lagu yang sudah saya pilih dari Kidung Jeman, ini atas permintaan teman-teman Yakni nomor 400, Kidung Jeman nomor 400, Gudaki Jalan Muliang Lagu ini atas permintaan beberapa teman-teman Beberapa teman memang ada meminta, bang buatkan tutorial bagaimana bermain lagu ini, kotnya kemana saja dan sebagainya Ini kan saya coba bermain disini Salah satu yang meminta buatkan tutorial ini adalah teman kita, Franklin Nanju Kemit Teman kita Franklin Nanju Kemit, apa kabar anda? Semoga tetap makin sehat dan makin sejahtera Oke hari ini saya akan mencoba membuat tutorial lagu tersebut Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di depan keyboard Oke sekarang kita akan membahas disini lagu Kidung Jeman nomor 400, Gudaki Jalan Muliang Jadi setiap membahas lagu di Kidung Jeman, ada baiknya kita siapkan dulu bukunya, kita siapkan pulpennya dan tentunya kita siapkan keyboardnya Oke sekarang kita bahas satu-satu disini Pertama sekali kita lihat tentunya lagu ini adalah G sama dengan Do G sama dengan Do sementara Ini kalau bermain dari G, mestinya seperti ini Sol, Sol, Do, Mi, Mi, Re, Do, La, Re, Do, La, Sol, Do, Mi, Do, Re, Sol, Sol, Do, Mi Ya gitu lah kira-kira Tapi ada banyak sebagian orang mungkin kesulitan bermain dari G Jadi bisa juga ditranspose Jadi keyboard ini bisa anda mainkan transpose kurang 5 Nah disini ada kurang 5 atau di ini kan ketika anda buat kurang 5 maka anda bermain dari C Nah sama aja suaranya kan Sol, Sol, Do, Mi Atau dibuat tambah 7 Boleh juga Sol, Sol, Do, Mi, Mi, Re, Do, La Jadi boleh aja Mungkin lah sekarang saya pilih disini di minus 5 aja deh Di minus 5 ya Oke di minus 5 Nah sekarang kita bahas lagu ini baris demi baris Jadi kan pertama nadaannya kita bahas Sol, Sol, Do, Mi, Mi, Re, Do, La Re, Do, La, Sol, Do, Mi, Do, Re Nah bisa aja anda sebenarnya buat dari mana chordnya anda pilih sendiri Bagaimana dia supaya manis atau harmoni dan sebagainya Nah sekarang biar kita gak lupa akan kita catat ini di atas Di atas nada-nada ini Misalnya gini Sol, Sol, Do, Mi Ini nanti apa yang akan kita buat di Mi nih Ini di awal birama Oke kita buat aja ini C misalnya ya Sol, Sol, Do, Mi, Mi, Re, Do, La Di La ini nanti akan saya buat ke F Ini saya tulis di F Re, Do, La, Sol Ketika di Sol ini Bukan saya buat lagi dia balik ke C Saya buat dia ke C Tapi C on E Artinya nanti chordnya di C Bassnya di E Nah manis ya seperti ini ya Wah di musik gereja saya lihat banyak sekali yang Yang apa Yang membuat chord seperti ini Jadi Do, Mi, Do, Re Ini di G Jadi di Re ini bisa aja kita buat G Tapi alangkah baiknya Dia Kita tahan dulu Belum masuk ke G Tapi kita buat G, Sus G, Sus, T Nah Mi, Do, Re Oke Ini penulisan kita sudah selesai Nah sekarang kita memainkan lagu ini kan Oke Kita mainkan sekarang lagu ini Sesuai dengan chord yang kita tulis Sol, Sol, Do, Mi Mi, Re, Do, La F tadi ya Re, Do, La, Sol C on G Eh C on E Sorry C on E Do, Mi, Do, Re Sol, Sol, Do, Mi Nah jadi disini ada G, Sus Itu yang membuat dia manis ya Sebelum masuk lagi ke berikut Baris berikut tentunya ini sama polanya ya Baris 1 dengan baris 2 Polanya sama sekali Cuma bedanya mungkin di bagian belakang ini aja Jadi chordnya pun kita semakan aja deh Biar enggak rumit ya kan Sol, Sol, Do, Mi C Mi, Re, Do, La, F Re, Do, La, Sol Do, Mi Mi ini balik ya Kita buat dia ke G Mi, Re, Do Ini balik ke Ke C Cuma Ketika Mi Disini di baris kedua ke F Dari C nanti ngantar ke F Sol, Sol, Do, Mi Mi, Re, Do, La Disini bisa kita kasih jembatan chord Jembatan chord di bassnya disini Tapi enggak usah ditulis ya Disini kita buat nanti di E Kita buat kecil gini Nah ini kan Nanti dia akan dari sini Nyambung ke sini Sol, Sol, Do, Mi Mi, Re, Do, La Re, Do, La, Sol, Do, Mi Re, Do Nah sekarang kita masuk ke Refren Nah teman-teman Sekarang kita masuk ke Refren Kita bahas dulu Nada-nada di Refren ini Sol, Do, Mi, Sol Sol, Fa, Mi, Fa Nah Fa ini kemana sekarang Fa, Mi, Fa D minor D minor Atau ke F Sol, Do, Mi, Sol Sol, Fa, Mi, Fa Nah Biar enak ini ya Nah Biar enak ada pertengkaran Kita buat aja dia satu disini ke Apa F Disini kita buat D minor Nah jadi manis ya Sol, Do, Mi, Sol Sol, Fa, Mi, Fa Wah jadi berantakan juga ya Nah saya punya usul Biar orang ini enggak berantam Jadi kita buat disini Bas tetap di C Sol, Sol, Do, Mi, Sol Sol, Fa, Mi, Fa Nah Bas tetap di C kita buat Chode ke D minor Mau ke D minor atau ke F Terserah deh Yang penting basnya tetap di C Hahaha Sol, Do, Mi, Sol Sol, Fa, Mi, Fa Sol, Si, Re, Fa Ini kita buat nanti Fa Mengimbang ini tadi Kita buat G on B Kita tulis dulu ya Sol, Do, Mi, Sol, C Sol, Fa, Mi, Fa Ini D minor D minor Tapi tetap basnya di C Gitu ya Sol, Si, Re, Fa Fa ini tadi kita buat ke G Dan basnya di B G on B Fa, Mi, Re, Mi Balik ke C Sol, Sol, Mi, Do Sol, Mi, Do Sol, Mi, Do Mi Nah disini sudah Do Sol, Sol, Mi, Do Ini C tadi Baru disini ada pengantar Jembatan chord Jembatan chord Jembatan bass atau apa namanya Gak masalah yang penting rasanya enak Sol, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do Kalau anda gak tau namanya Kita lihat disini Baru Buat disini F Naik ke setengah aja Di F, Cres, Dim Ada di layar ya F, Cres, Dim Jadi kita tulis lagi disini F Cres, Dim Sol, Sol, Mi, Do Mi, Re, Do, La Oh di F Sorry Ini di F dulu Mi, Re, Do, La Sesudah F Baru sebelahnya ada F Cres, Dim Sol, Sol, Mi, Do Mi, Re, Do, La Re, Do, La, Sol Sol ini C tapi dia bassnya di G Do, La, Sol, Do, Mi, Re, Do Ini G Dan ke C Nah sudah selesai semua kan Kita tulis mulai dari awal tadi Jadi tinggal kreasi kita aja Memainkan lagu ini dengan piano Gimana biar dia manis Indah Indah di telinga Enak kedengaran gitu lah Jadi banyak orang misalnya di repren ini Dia buat sendiri dengan stylenya Atau dengan gimana lah caranya kan Yang penting dia ada rasanya Sol, Do, Mi, Sol Sol, Fa, Mi, Fa Sol, Si, Re, Fa Fa, Mi, Re, Mi Sol, Sol, Mi, Do Mi, Re, Do, La Re, Do, La, Sol, Do, Mi, Re, Do Kira-kira seperti itu dia ya Jadi inilah pentingnya penulisan chord Di atas nada-nada tadi Banyak sekali orang saya lihat sekarang ini Yang bermain musik Tanpa menulis chord di atas ini Jadi nanti berubah lagi Nanti berubah lagi Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua Untuk menulis chord di atas nada-nada ini Sebelum bermain Nah sekarang saya mainkan Lagu ini dari atas Dengan chord-chord yang sudah kita tulis Dan saya Nyanyikan lagu ini dengan kata-kata ini Kudaki jalan mulia Kudaki jalan mulia Tetap doaku inilah Ketempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Ya Tuhan angkat diriku Lebih dekat kepadamu Di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Oke teman-teman semua Sampai disini perjumpaan kita hari ini Saya sangat menanti beberapa Masukan dari teman-teman Misalnya tentang membuat tutorial lagu nomor berapa Saya akan coba dengan senang hati Semoga tutorial tadi Membantu teman-teman semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya